Intro Presiden Joko Widodo kembali digugat ke Mahkamah Agung terkait kenaikan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Penggugat adalah komunitas pasien cuci darah Indonesia yang menggugat peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS. Sebelumnya, KCBDI pernah menggugat kenaikan BPJS kesehatan pada 2019 lalu. Gugatannya dikabulkan MA, lalu tarif BPJS kesehatan tidak jadi naik alias kembali ke tarif semula. Kali ini, KPJDI menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikan iuran BPJS kesehatan keliru dan tidak memikirkan empati masyarakat, terutama kalangan yang terdampak virus corona. KPJDI juga menganggap kenaikan iuran BPJS kesehatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Presiden Jokowi menaikan tarif kepesertaan BPJS kesehatan lewat Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu ditekan Jokowi pada 5 Mei lalu. Rencananya, tarif kepeserataan mandiri kelas 3 akan naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per bulan pada 2021 dan seterusnya. Lalu, tarif mandiri kelas 2 akan naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per peserta per bulan dan mandiri kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per peserta per bulan mulai Juli 2020. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!